hai hai halo 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 guys kembali lagi sama Gua Fazli di game GTA SA Android lagi nih guys Jadi sebenernya nih gue akan share mode mobil ya Mode mobil net for speed ya Ini untuk isinya itu 5 mobil ya cuy Dan maaf gue gak upload mode pack HD dulu Karena ya tadi gue udah coba-coba cari mode pack HD Buat ya susah gitu gak sempet waktunya Oke langsung aja ke reviewnya Yap ini udah masuk di game gerahnya Setelah itu kalian klik offline Lalu gue pengen setting grafik dulu ya Dan untuk settingan grafiknya sendiri Gue menggunakan settingan grafik yang paling rata kanan Full HD ya cuy Oke Dan untuk kamera sendiri gue pake low Karena untuk mobil mobilnya sendiri Ini sudah menggunakan mobil dari net for speed Yaitu mobil balap Jadi biar lebih keren ya cuy Dan oke kita start game aja Dan niap kita nail game Lalu kita skip cut skinnya cuy Karena gue bosen ya cuy Lihat muka-muka tampennya Oke Kita tunggalnya Kita skip ya cut skinnya Lalu kita review mobil-mobil ya cuy Ini gue agak lag ya cuy Gue aktifin 60fps dulu ya cuy Sebentar Agar 60fps No lag Oke ini masing berkirikat kan ya Oke 60fps Nah itu untuk kendaraannya Yaitu ada kendaraan Tadi ada apa cuy Brafura Cap ini brafura Dan untuk brafura nya sendiri Yaitu jadi mobil Purchase aja cuy Purchase apa ini Caiman S ya Oke ini gue muter-muter aja ya Mobilnya agak goyang ya Maaf ya Ini karena gue Gue udah buat berbulan-bulan Gak bisa di fix nih cuy Udah berbulan-bulan udah lama Ya mungkin reviewnya diputer-puterin aja Ini mobilnya ya Diputerin satu komplek Jefferson ini Maaf nabrak sih Gue gak bisa review Sebagus-bagus youtuber Karena gue bukan youtuber Gue cuman ini ya cuy Dan untuk kendaraannya sendiri Seperti ini Tampak dari depan seperti ini Tampak dari samping seperti ini ya cuy Dan untuk tampak dari belakang seperti ini Dan atasnya seperti ini Oke Kita lanjut ke Mobil yang kedua Yap Untuk mobil yang kedua Yaitu mobil apa ya tadi ya cuy Nah sebentar gue cari dulu Bukan ya Bukan ini Gak ada yang gue mod Disini Ini juga gak ada Gak ada Gak ada Disini gak ada Disini juga gak ada Yap ini manana ya cuy Untuk manananya ini Di mod jadi Mobil Aston Martin Fun Quiz ya cuy Seperti ini ya Modela ya Kita bakal ajak muter-muter aja Muter-muter keliling komplek ini ya cuy Oke Kalau gue ajak muter-muter ya Ini bakal Agak ada goyangan sikit ya Karena Gitu modnya Biar gak Terjadi error ya cuy Dan untuk Mobilnya ini Ini tampak Kita masuk aja kali ya Yap Gue udah masuk Ini tampak depannya Seperti ini Tampak sampingnya Seperti ini cuy Dan untuk tampang Belakangnya seperti ini Untuk atasnya Seperti ini Oke Langsung aja Lanjut ke Mobil yang ketiga Sebentar ya cuy Kita nge-spawnnya Didepan aja sih Nah ini Ngajak balapan nih Mobil Kita spawn Didepan sini Oke Lalu Setelah itu Sebentar ya cuy Yang dimot Oke Yang dimot Yaitu Premier ya Yap Untuk Premiernya sendiri Ini digantikan ke mobil Ford Mustang GT ya cuy Seperti ini ya Kita bakal ajak muter-muter Keliling kompleks Oke Ya Begini aja Untuk handlingnya Ini juga udah Bicin aja Jadi seperti mobil balap asli Cik Untuk handlingnya Seperti ini ya Seperti ini lagi Kita masuk lagi Gue lupa mulu Untuk mereview ya Untuk bagian depannya Seperti ini Dan untuk Bagian sampingnya Seperti ini Untuk bagian belakangnya Ini seperti ini Dan atasnya Seperti ini Kita lanjut ke Mobil yang Keberapa ya Keempat ya Oke Kita terus ya Kita mulai Dari sini Dari sini lagi Oke Ya itu Kita cari di Kendaraan Apa yang dimod ya Gue agak Oh ya sentinel Dan untuk sentinelnya Sendiri Ini dimod jadi Ke .g charger Charger atau Calenger ya Gue agak-agak lupa SRT8 ya Cik Untuk tampilannya Seperti ini Oke kita Bakal ajak jalan-jalan ya Mungkin ya Untuk refleksionnya Ini sudah menggunakan Reflexion dari game GTA V Sudah jadi sedikit HD Bahkan HD Sekali Oke Kita bakal keliling-keliling Saja Untuk bagian Bodinya sendiri Ini tampilan Depannya Seperti ini Tampilan sampingnya Seperti ini Seperti ini Tampilan belakangnya Seperti ini Dan atasnya Seperti ini Oke Kita lanjut Ke mobil selanjutnya Ini agak lek Gue ya Karena Rame Tapi gue Tapi kentang Yang mau Beli nape Beliin lah Donasi Oke Dan untuk kendaraan Selanjutnya Yaitu Kendaraan apa ya Tadi ya Gue gak lupa Bukan Kayaknya Yap Mobil ini Kayaknya Oke Kita cari warna yang bagus Karena ini M3 GTR Ya Yap Kira ini ya Ini M3 GTR Ini yaitu Mobil dari Game Network Speed 2005 Ini Yang punya mobil ini Yaitu sih Razor Untuk mobilnya Tampilan seperti ini Ini udah cukup bagus ya Untuk tampilan mobilnya Kita Jat jalan-jalan dulu Cleaning kompleks Jefferson Oke Yap Ini untuk handlingnya Ini juga Sudah pake handling Dari game GTA V Jadi agak licin Dan untuk tampilan sendiri Tampilan depan Seperti ini Tampilan samping Gak seperti ini Dan untuk tampilan belakang Seperti ini Atasnya seperti ini Dan untuk ini Ada dikasih bonus Spoiler Oke Gitu aja Nanti kalau untuk Video nya Insya Allah Bakal saya upload Minggu depan Oke ya Langsung aja Sebelum lanjut ke tutorial Ada baiknya Klik tombol subscribe Dan loncengnya Agar tidak kena Video terbaru Dari Fazle FTI Oke Oke Jadi di tutorial ini Kita memerlukan aplikasi GTA IMG Tool Dan aplikasi Dead Unciver Linknya ada di deskripsi Video ini Pertama-terama Kalian download Kedua aplikasi ini Lalu kalian download File yang ada di deskripsi Yaitu File Mode Setelah itu Kalian bukan Dersai Dead Unciver Lalu kalian cari File yang udah Kalian download Dersai di folder Download Atau enggak Dersai download Oke Yap Ini namanya File itu Yaitu NFSFA V1 Oh iya Mode ini Memerlukan kita S-A-Lite Linknya ada di deskripsi Video ini Bah Pertama-tama Kalian klik Setelah itu Kalian klik Ekstrak Di sini Yap Ini pengetrakanan Sangat cepat Lalu kalian buka file Nanti bakal ada Mobil-mobilnya Di sini Lalu kalian klik Yang tanda checklist ini Lalu kalian klik Tanda checklist lagi Lalu kalian klik Yang pilih semua Lalu kalian klik centang Lalu kalian klik Yang kotak-kotak ini Yang kotak-kotak Yang kotak-kotak ini Lalu kalian klik Ekstrak Lalu kalian klik Yang icon hijau ini Yang ini Kalian klik Yap Nanti ada file yang berformat DFF Jadi ini mobil-mobil yang di mod Jadi yang di mod itu ada Gravura Manana Premier Sentinel Dan washing Lalu Setelah itu Kalian buka aplikasi GTA IMG Tool Kalian buka Lalu kalian klik Open IMG Lalu kalian cari Folder Android Data Comrockstar Game GTA SA Yap ini File Text DB GTA 3 IMG Setelah itu kalian klik Select Lalu setelah itu kalian klik Yang icon titik 3 Di kanan Sini Lalu kalian klik Yang add files With replace Lalu kalian cari File yang tadi Yang Adanya di folder download Atau enggak Ada di Isnya download Soal yang udah kalian extract Kita di Yap ini nih Lalu kalian klik Yang semua Yang berformat DFS Yaitu ada 5 1 2 3 4 5 Semuanya Pokoknya Yang berformat DFS Lalu kalian klik Select Tunggu aja Sampai selesai Yap Setelah sudah selesai Kalian klik Yang icon titik 3 Di kanan atas lagi Lalu kalian klik Yang reboot Tunggu aja Sampai selesai Selesai Saya enggak terlalu lama kok Tunggu aja Yap Ini udah selesai Lalu kalian Pokoknya kalian bisa Coba di hape Android kalian Oke Jangan lupa like Di video Komenin di video Subscribe DFSPI Bye bye Bangsat Gua kalian Keluar Pasaran anak-anak Bangsat Main PP Gak bisa GG kalian Keluar kalian Keluar Tapi mas Bukannya Keluar Waduh Bangsat Patrick Kita dikeluarin Maco Gak Tepas 6 7 8 9 10